Masyarakat Tanjung Oban sambut meriah kegiatan pangan murah serta pembagian seluruh gratis dari Pemkap Bintan. Masyarakat Tanjung Oban sambut meriah kegiatan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan di Halaman Gedung Nasional Kelurahan Tanjung Oban Kota, Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Pemerintah Kabupaten Bintan turut menunjukkan kemimpinnya di sektor ketahanan pangan dengan berbagai macam program dan kebijakan yang sifatnya membina maupun mengekskursi langsung. Bupati Bintan, Robi Kurniawan menyatakan segala upaya sumber pembiayaan dilakukan secara maksimal, baik itu sumber dari APBD Bintan, itu sendiri, APBD Provinsi Kepri maupun APBN yang dilak melalui kementerian terkait. Hal itu disampaikan Robi saat menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian yang disejajarkan dengan kegiatan gelaran pangan murah dan pemberian sel gratis bersama Ketua TPPKK Bintan, Hafizah Rahmadani. Keduanya sangat sempat berkeliling di beberapa stand pangan untuk berdialog langsung dengan petani yang berada di lokasi. Hari ini kita serahkan beberapa bantuan, kita juga diskusi ringan dengan beberapa petani lokal termasuk pedagang sayuran. Prinsipnya kita ingin tahu apa langkah yang tepat dan apa yang harus kita lakukan. Bapak Robi saat ditemui wartawan di sila kunjungan berkeliling stand. Disebut juga bahwa gerakan maksimal pengembangan produksi pertanian ini sebagai salah satu langkah peningkatan produksi pangan yang juga diharapkan mampu menekan laju inflasi ke depannya. Hal yang penting saya ingin di tengah krisis adalah PR kita semua dan juga PR bagi kepala daerah yang memang menjadi amanat pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan ini. Salah satu harapan kita juga agar inflasi terkendali dan harga-harga bahan pokok semua berada dalam kategori terjangkau, pungkas Robi. Diketahui bahwa dalam kegiatan ini pemerintah, kebupaten minta melalui ketahanan pangan dan pertanian menyerahkan beberapa bantuan kepada kelompok tani. Di antaranya satu bantuan pick up kendaraan mobil, donasi sayuran gratis 400 paket, bantuan sapodi berupa mesin air, selang, tiang, pingga, aneka bibit serta polybag 1 paket, bantuan untuk ternak sapi sebanyak 3 ekor, dan pupuk sebanyak 7,3 ton. Demikian laporan dari Agus Ginti. Pintar. 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 Kita yang kemarin 1 juta produk yang ada di depan Atap White, kita ikut itu kemarin. Terima kasih. Kita yang kemarin, kita ikut itu kemarin. Kita yang kemarin, kita ikut itu kemarin. Kita ikut itu yang menjadi peserta anisampah. Yang masalahan juga berlaku di anisampah. Ini kurang lagi 290 sarah. Dan kurang akhir 30 sarah sudah berputar. Dan 6 juta asap, uang nasabah juga berikan. Alhamdulillah 290,000 sarah. Saat ini uang nasapah ada di rumah kami kurang lagi 20 juta Dan sampah organiknya Kedepannya kalau sampah organik Kalau nantinya ini kami bisa lebih lagi menjual air Sampah organiknya kami kasih ngomong-ngomong Kenapa peluang lagi dikasih itu lagi Sekarang jadi ini Nah yang ini yang pada Yang ini yang kaya Ini media tanamannya dan kompos Kami berdua di dunia tanaman Dari media sampah organik Untuk saat ini kami masih mengelola Menurut saya dulu Karena sampah organiknya masih dalam masa perkebaan Kurang lagi 12.30 kami mengelola secara awal Ini media tanaman Ini kompos yang jadi pupuk padatnya Ini dari sampah organik semua Sampah organik pupuk kair Yang ini kalium Kandungan kaliumnya Jadi kalau untuk musim hujan Itu langkah baiknya pakai yang kalium atau pospor Karena kalau musim hujan itu hujan sudah mengandung nitrogen Jadi kurangin pupuk yang mengandung nitrogen Kalau musim hujan Pakai yang pupuk mengandung kalium dengan pospor Pospor itu dengan kalium gunanya untuk bunga dan buah Jadi gak gampang gugur Bunganya gak gampang busuk Dan padat hasil buahnya Itu dia Ini semua ini dari sampah organik Sampah organik dari buah-buahan Yang kalium pospor itu kandungannya banyak di buah-buahan Yang kalium Kalau yang pospor itu kandungannya banyak di cangkang telur Gedebok pisang Itu kalau yang nitrogen itu dari daun-daunan semua Jadi nitrogen itu unsurnya untuk tumbuhan vegetatif Di masa vegetatif Di masa bertumbuhan Jadi kalau yang untuk kalium pospor Itu di masa generatif Mulai bunga dan buah Nah itu dia Kalau itu itu ada tuh yang jumlah besar Nah ini pospor, kalium Pestisida Nitrogennya yang di bawah Tadi yang saya sampaikan Ini pesticida organik Dari kulit bawang sama buah bintaru Memang kalau pupuk organik ini Pemakaiannya harus lebih sering Seminggu sekali Dibedakan karena Kalau pupuk yang organik itu kan Membutuhkan waktu yang panjang Jadi dia pun tidak terlalu berpengaruh kepada tanaman Apabila dipakai sesering mungkin Inilah pemakaian sampah organik Kalau yang sampah anorganik Kita masukkan di bank sampah Itu yang ada uangnya Untuk dijadikan tabungan Jadi disini dapet doangnya ya Ketua ya? Ada usaha Insya Allah pasti ada rejeni uangnya Itu dia ada jalannya Oke makasih Ketua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!